NN mulai bermainan dengan Pion E4, Pion Hitam E5, Pion F4, Kings Gambit Greco kemudian merespon dengan varian yang disebut Pentel Dagi Skambit, Pion F5 Pion makan Pion di F5, kemudian langkah Skak Menteri ke H4 Pion menutup Skak di G3, Menteri Hitam ke E7 NN kemudian menyerang balik dengan langkah Skak Menteri ke H5 Raja bergeser ke D8, Pion makan Pion Menteri Hitam makan Pion, Skak, dan setelah gajah putih menutup Skak di E2 Greco mengembangkan kuda ke F6 dengan tempo menyerang Menteri Menteri putih mundur ke F3 Langkah selanjutnya dari jawab Gino Greco adalah Pion D5 Mengaktifkan gajah terang dengan tempo menyerang Pion Putih menjawab dengan Pion ke G4, tapi kemudian Pion Hitam H5 Pion putih H3 Pion makan Pion, Putih membalas dengan Pion makan Pion Dan setelah pertolongan benteng di petak H1 Joakine Greco melakukan Skak dengan Menteri ke G3 Raja bergeser ke D1 Kuda Hitam makan Pion Dan ancaman yang sangat jelas NN kemudian mencoba melakukan serangan balik Dengan langkah Skak Menteri makan Pion D5 Namun setelah Greco menutup Skak dengan gajah ke D7 Sekarang NN berada dalam masalah Karena pada posisi ini selain mengancam melakukan Skak dengan kuda ke F2 Greco juga mengancam melakukan Skak Mat dalam dua langkah Yang dimulai dengan Menteri makan Kuda Jika pada posisi ini NN mempertahankan diri dengan gajah makan kuda Maka Menteri makan kuda Skak Dan Hitam akan unggul satu perwira Pada game aslinya Di posisi DNN mempertahankan diri dengan langkah kuda ke F3 Akan tetapi langkah ini langsung berhadapan dengan Skak Mat Indah Smothered Mate hanya dalam empat langkah Jika kawan-kawan ingin silahkan pause video ini Dan temukanlah empat langkah Skak Mat dari Hitam Pertama-tama Joaquino Greco melakukan Skak dengan kuda ke F2 Rajanya bisa ke E1 Kuda Hitam ke D3 Double Skak Raja kembali ke D1 Langsung berhadapan dengan Menteri Ke E1 Skak Kuda putih makan Menteri Tentu saja langsung dibalas Dengan kuda Hitam Ke F2 Skak Mat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!